Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Kali ini saya ingin menerangkan tentang salah satu unsur bahasa inggris Yang mana sering membuat para pelajar tentunya kesulitan dalam membuat kalimat tersebut Dan sering sekali membuat kesalahan di dalamnya Karena dalam bahasa Indonesia ketika ingin mengatakan misalnya kata yang itu dengan sangat mudah Tidak terpengaruh oleh kata-kata yang lain Misalnya ini adalah buku yang saya cari Kemudian ada kalimat lagi Dia adalah orang yang memberi saya uang Semuanya dengan kata yang Tapi dalam bahasa inggris itu tidak demikian Dalam bahasa inggris itu bisa dengan who, bisa dengan that, bisa dengan which Nah ini bedanya ini dimana Ini yang sering membuat para pelajar bahasa inggris ini sering mengalami kesalahan di dalamnya Oke kita akan bahas masalah ini Sebenarnya pembahasan ini ada dalam buku yang saya tulis Yang judulnya the technique of making idiomatic translation Terbit tahun 2005 yang lalu sudah lama sekali Sebenarnya ini lebih fokus pada teknik menerjemah Namun di dalamnya ada sedikit membahas tentang relative clause Ya dalam bahasa inggris disebutnya adalah relative clause Yaitu kalimat yang melibatkan kata yang Ya bagaimana itu ngomongnya Oke disini sudah nampil Sebagian dari tulisan yang ada dalam buku Kita langsung saja contoh ya Kalau ini sekedar apa namanya Teori Nah kita lihat contoh yang pertama ini Kita berbesar sebentar ya Lebih terlihat Oke The man who answered the phone was his uncle Orang yang menjawab telepon itu adalah pamannya Nah yang jadi pertanyaan Kenapa who Kenapa Ini menggunakan who Yang mana maknanya adalah yang Kenapa bukan which Kenapa bukan that Nah itu Jawabannya adalah Karena Yang menjadi subject adalah manusia Atau orang Yaitu the man Makanya menggunakan who Oke Paham sampai disini ya Kenapa menggunakan who Karena yang menjadi subjectnya Pelakunya adalah manusia Atau orang Dalam hal ini adalah the man The man who answered the phone Was his uncle Orang yang menjawab telepon itu adalah pamannya Kemudian Contoh yang lain The man who is standing under the tree Is my friend Orang yang sedang berdiri di bawah pohon itu Teman saya Disini juga sama menggunakan who Karena subjectnya adalah The man Orang Saya yakin sudah paham ya Gampang kalau sampai disini Jadi Relative clause ini ada Tingkat mudah Tingkat menengah Dan tingkat sulit Nah ini Tingkat menengah Dan tingkat Sulit Nanti kita akan bahas satu persatu Oke Kita yang tingkat mudah dulu Saya yakin tadi Sudah paham ya Kenapa menggunakan who Yaitu karena subjectnya adalah orang Kalian Kemudian yang ketiga Bagaimana dengan Nah ini Kita berbesar Supaya lebih jelas The cat That stole the fish On the plate Ran outside Kucing yang mencuri ikan Di atas piring itu Lari keluar Nah Dalam hal ini Tidak menggunakan Dead Karena apa Subjectnya Adalah Binatang Bukan manusia Nah Apabila subjectnya ini Selain manusia Maka harus menggunakan Kata dead Atau Seperti ini Menggunakan which The car which collided A bike Was Susan's Mobil yang Menabrak sebuah sepeda itu Milik Susan Jadi mobilnya Milik Orang yang bernama Susan Tapi tetap Subjectnya Adalah Benda Bukan orang Maka menggunakan Which Jadi boleh menggunakan Which Atau dead Khusus untuk Benda atau binatang Tidak boleh menggunakan Who The car which collided A bike Was Susan's Mobil yang Menabrak sebuah sepeda itu Milik Susan Jadi Yang dipertanyakan adalah Mobil itu punya siapa Tapi tetap Dianggap sebagai benda Yaitu Karena mobil Kemudian Nah ini Ini Agak beda lagi The girls Whose hair is blonde Is Jennifer Nah kenapa Who Tadi who Kemudian That Kemudian which Kenapa Yang ini Who Nah katanya Disini Kalau orang Menggunakan Who Tapi ini Kenapa Who Nah Who Ini Digunakan Apabila Mengacu pada Kepemilikan Benda Yang dimiliki oleh Seseorang The girls Whose hair is blonde Is Jennifer Sorry ini harusnya Ya belum di edit The girl whose hair is blonde Is Jennifer Gadis yang rambutnya Pirang Itu adalah Jennifer Nah Saya ulangi lagi Kenapa Menggunakan Whose Ini adalah Kepemilikan Dari Rambut Gadis yang Rambutnya Pirang Itu Jennifer Ya Jadi Kalau misalnya Mengacu kepada Kepemilikan Suatu Benda Maka Menggunakan Ketah Whose Ya The girl Whose hair Hair is blonde Is Jennifer Atau misalnya Dengan contoh lain Contoh lain Misalnya The Cat Eh sorry Ini kamu tidak The man Whose Hand Misalnya Misalnya Jangan ini The man Whose shirt Yang bajunya Is black Is my brother Orang yang kaosnya berwarna hitam adalah kakak saya Saudara saya Saudara saya Nah Disini Kenapa menggunakan Whose Karena Mempertanyakan Apa Mengacu pada Kaos Orang Yang Kaosnya hitam Adalah Kakak saya Atau Saudara saya Sebenarnya Sebenarnya ini Kalau Bisa di Urut Urut Ini Berasal dari Who His Nah Tapi ini Tidak demikian Karena ini Sudah menjadi Tata bahasa yang Baku Maka tidak boleh Menggunakan Seperti ini The man who His shirt Is black Is my brother Ini Kalau sekilas Seperti Benar Tapi Tata bahasa Tetap salah Maka harus menggunakan Whose Kepemilikian Kepemilikan Ya Semoga Faham Sampai sini Kemudian Kalimat Selanjutnya Here's a book Which describes Animal's life Ini adalah Inilah buku Yang menggambarkan Hidupan binatang Nah ini Subjeknya adalah Buku Benda Maka menggunakan Which Inilah buku Yang Menggambarkan Kehidupan Binatang Ya Kenapa Tidak boleh menggunakan Who Karena ini adalah Benda Juga Tidak menggunakan Who Karena Tidak Menunjukkan Kepemilikan Tapi Dia Menunjukkan Pekerjaan Yaitu Menggambarkan Kalau yang sebenarnya Who Ini kan Menunjukkan Kepemilikan Whose Hair Is Blonde Ini juga Menunjukkan Pekerjaan Which Collided Yang Menabrak Kata Kata kerja Kemudian Contoh selanjutnya The chair Which He broke Is being Repaid Nah Ini sedikit Agak Perbeda Disini Subjectnya Adalah Benda Tapi Disini Ada He broke Is being Repaid Kursi Kursi Dia rusak Sedang Diperbaiki Tetap Yang menjadi Subject utama Adalah Kursi Senpandara Ini adalah Yang Menjadi Kata Keterangan Nah Tetap Menjadi Menggunakan Kata Which Karena Subjectnya Adalah Benda Tapi Juga Ada Contoh Lain Yang Menyatakan Bukan Seperti Apa Selain Ini Yaitu The chair Home Disini Ini Juga Boleh Jadi Bukan Menggunakan Who Tapi Whom Apabila Langsung Bertemu Dengan Subject Manusia Subject Orang Disini The chair Whom He broke Is being Repaid Ini juga Boleh Jadi Khusus Untuk Kalimat Dimana Setelah Kata Yang Itu Muncul Subject Dan Kata Kerja Maka Menggunakan Whom Seperti Ini The chair Whom He broke Tapi Menggunakan Whom Apabila Langsung Diikuti oleh Subject Seperti He Misalnya Dalam hal ini Ini boleh Seperti Ini Jadi Kita Ulas Kembali Menggunakan Kata Yang Dalam Bahasa Inggris Adalah Who That Which Whose Dan Whom Saya ulangi Lagi Who Apabila Subject Orang That Dan Which Apabila Subject Benda Whose Apabila Menerangkan Kepemilikan Kemudian Which Apabila Subject Adalah Benda Nah Sementara Yang khusus Yang ini Subject Benda Tapi Kemudian Diikuti oleh Subject Orang Subject Manusia Itu He Maka Menggunakan Selain kata Which Juga Menggunakan Kata Whom Ini boleh Benar Dua-duanya Nah Ini Masih pada Tingkat Mudah Ya Dianggap Sebagai Tingkat Mudah Sekarang Ke Tingkat Menengah Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Pertanyaan Apapun Tentang Masalah Relative Clause Sekarang Mari Kita Bahas Kalimat Relative Clause Yang Sebenarnya Memiliki Arti Tempat Ketika Atau Saat Nah Ini Kenapa Disibut Tingkat Menengah Karena Kata Yang Disitu Sebenarnya Memiliki Arti Tempat Ketika Atau Saat Misal The Small Town In Which I Was Born Has Grown To A Large Metropolis Kota Kecil Tempat Aku Dilahirkan Sudah Menjadi Kota Besar Nah Ini Seperti Yang Tadi Seperti Yang Sebelumnya Yang Ini Subject Kemudian Diikuti Oleh Ini Subject Benda Diikuti Subject Orang Nah Ini Juga Sama Cuman Ini Menunjukkan Tempat Ini Menunjukkan Tempat Dan Lebih Cotok Menggunakan In Which Bukan In Home Ya Khusus Yang Menunjukkan Tempat Ini Tetap Menggunakan In Which The Small Town In Which I Was Born Has Grown To A Large Metropolis Kota Kecil Tempat Aku Dilahirkan Sudah Menjadi Kota Besar Atau Juga Maknanya Bisa Kota Kecil Yang Mana Aku Dilahirkan Nah Ini Boleh Seperti Ini The Small Town Kota Kota kecil yang mana aku dilahirkan Sudah menjadi kota besar Tapi lebih idiomatic Apabila menjadi tempat Oke Kita lanjut Ke contoh selanjutnya The house in which he used to live Has been sold to my family The house in which he used to live Had been sold to my family Rumah Tempat dia dulu tinggal Sudah dijual pada keluarga Kenapa Menggunakan head Karena disini sudah He used past ten The house in which he used to live Had been sold to my family Rumah tempat dia dulu tinggal Sudah dijual pada keluarga ku Atau rumah yang mana dia dulu tinggal Boleh juga Seperti tadi Rumah yang mana dia dulu tinggal Sudah dijual pada keluarga ku Ini adalah Makna relative clause Yang menunjukkan tempat Yang mana bisa terjemahkan Yang mana Atau tempat Menggunakan kata in which Kenapa in Karena kita mengatakan I live in A village Makanya ini in Beda lagi nanti Kita pembahasan selanjutnya Ada yang menggunakan On which Ada yang menggunakan Through which Tergantung dari Kata selanjutnya Nanti akan kita bahas The house in which he used to live Had been sold to my family Rumah Tempat dia dulu tinggal Sudah dijual pada keluarga ku Oke Kedua kalimat di atas Melibatkan kata yang berhubungan Dengan tempat Yaitu Small town Dan house Oleh karena itu Relative clause In which Dalam Kalimat itu Diartikan tempat Dalam bahasa inggrisnya Sendiri Kalimat di atas Bisa diubah menjadi The small town Where I was born Has grown to a large metropolis Bisa juga Kata In which Diubah menjadi where Dibubah menjadi where Kota kecil tempat aku dilahirkan Sudah menjadi Kota besar Jadi Relative clause Atau Dalam bahasa Indonesia Kalimat Yang Menglibatkan Kata yang Meneranginnya Banyak sekali kata yang Relative clause Relative clause Dimana kalimat Bahasa inggris Yang kalau diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Adalah Kata yang Melibatkan kata yang Atau tempat Dalam hal ini Atau ketika Atau ketika Ini liat Nah Dalam hal ini In which Bisa diganti dengan where The small town Where I was born Has grown To a large metropolis Kota kecil tempat aku dilahirkan Sudah menjadi kota besar The house Where he used to live Had been sold To my family Rumah Tempat dia dulu tinggal Sudah dijual pada Keluarga ku Nah Mungkin ada yang bertanya Kenapa Diterjemahkan Tempat dia dulu tinggal Mana kata dulu disini Nah ini ada kata He used to He used to live He used to live Nanti akan dibahas Dalam pembahasan lagi Karena ini khusus Pembahasan Tersendiri ini He used to itu Subject Kemudian tambah Used to Dengan seperti ini Tambah kata kerja Itu ada pembahasan tersendiri Artinya Dulu biasa Rumah yang Tempat Dia dulu Biasa tinggal Atau dulu Dia Tinggal Rumah Tempat dia Dulu Tinggal Atau rumah Tempat Dia dulu Tinggal Dia dulu Biasa Tinggal Nah ini Konstruksi Used to Ini menunjukkan Yang kalau Diterjemahkan Dulu Biasa Terjemahkan Dulu Biasa Rumah Rumah Tempat Dia dulu Tinggal Sudah Dijual Pada Keluarga Disini Relative Clause Boleh Dirubah Menjadi Where Yang mana Sebelumnya Adalah In which Yang mana Sebelumnya Adalah In which Yang mana Menjadi Where Yang mana Adalah Tempat Dan Kalimat Di bawah Ini Melibatkan Kata Yang berhubungan Dengan Waktu Yaitu Time Day Month Dan Year Relative Clause Yang Ada Diterjemahkan Adalah Ketika Atau Saat Lihat Contoh Di bawah Ini The time At which He had To present His findings Was postponed The time At which Nah Kalau Pertanyaan Waktu Kan At 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 One Clock Dan Sebagainya Makanya Menggunakan At Bukan In Lagi Karena Menunjukkan Waktu The time At which He had To present His findings Was Postponed Waktu Ketika Dia harus Mempresentasikan Temuannya Itu Ditunda Waktu Saat Dia harus Mempresentasikan Temuannya Itu Ditunda Oke Kita Perbesar Biar Lebih Terlihat The time At which He had To present His findings Was postponed Nah Disini Menggunakan Which Karena disini Adalah Benda Tapi Ada Tambahan At Apabila Menunjukkan Waktu Ya Seperti Itu Yang mana Terjemahannya Adalah Ketika Atau Saat Tapi Kalau Menggunakan Saat Jadinya Sinonim Dengan Waktu Maksudnya Ini adalah Jam Jam Berapa Seorang Itu Harus Mempresentasikan Waktu Ketika Dia harus Mempresentasikan Temuannya Itu Ditunda Waktu Saat Dia harus Mempresentasikan Temuannya Itu Ditunda Itu Juga Masih Bisa Masuk Terjemah Nah Ini Kata At Which Boleh Diganti Dengan When The Time When He Had to Present His Findings Was Postponed Waktu Ketika Dia harus Mempresentasikan Temuannya Itu Ditunda Ini Termasuk Dengan Relative Klause Kalimat Majemuk Kalau Dalam Bahasa Inggris Yang Melibatkan Kata Yang Atau Saat Atau Ketika Yang Mana Kata-kata Yang digunakan Adalah Kalau Bukan Who Ya Which Atau Whom Atau Whose Atau Menggunakan Kata At Which Tergantung Dari Jenis Keadaan Yang Terjadi Kalau Disini Adalah Benda Time Tapi Ini Adalah Masalah Waktu Makanya Menggunakan At Which Kemudian Ada Lagi The Day On Which They Were To Live Finally Arrived Hari Ketika Mereka Harus Berangkat Akhirnya Tiba The Day On Which They Were To Live Finally Arrived Kenapa Menggunakan On On Which Karena Kita Kalau Menyatakan Hari Itu Adalah On On Monday On Tuesday On Wednesday On Friday Bukan At Sunday At Monday Salah tiba ini bentuk present kemudian contoh lainnya ini ya sudah diganti kata when jadi seperti ini the day when they had to leave finally finally arrived silahkan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar pertanyaan apapun tentang masalah relative clause ini karena saya khawatir penerangan saya terlalu cepat atau mungkin ada bagian yang sebenarnya perlu dijelaskan cuma saya terlewati oke lanjut ke kalimat selanjutnya the month in which he was having his leave was interrupted by his office work bulan saat dia sedang ambil cuti terganggu oleh pekerjaan kantornya kenapa disini menggunakan in karena bulan bukan on kalau hari on tapi kalau bulan in in february in december mungkin ada pertanyaan pak kok itu ada kata on december 29 ya betul karena mengacunya pada hari sebenarnya tanggal 29 nya itu on december 29 ya walaupun dia awali oleh december tapi mengacunya pada hari tapi kalau tanpa hari menggunakan in the month in which he was having his leave was interrupted by his office work bulan saat dia sedang ambil cuti ya ini diterjemahkan saat terganggu oleh pekerjaan kantornya nah kata in which disini juga boleh diganti dengan when the month when he was having his leave was interrupted by his office work leave itu artinya cuti bisa artinya cuti kata benda selain kata pekerja juga kata benda kalau kata kerja berarti berangkat tapi kalau kata kerja artinya cuti kemudian contoh selanjutnya the year in which she turned to 21 was felt very exciting tahun saat dia beranjak umur 21 terasa sangat menyenangkan in menggunakan apa in which disini menggunakan in karena tahun nah in which disini juga boleh dirubah menjadi when the year when she turned to 21 was felt very exciting oke semoga paham sampai disitu yang tingkat menengah silahkan kalau ada pertanyaan tulis di kolom-kolom komentar kita beranjak ke tingkat sulit relative clause tingkat sulit ada bagian baik hubungannya dengan tempat maupun waktu tidak begitu jelas ada bagian baik hubungannya dengan tempat maupun waktu itu tidak begitu jelas sehingga anda harus merambah dengan sensitif kata apa yang pantas digunakan sebagai terjemahan dari relative clause yang tidak jelas tersebut lihat contoh di bawah ini oke the sequence in which the components occur in the textbook cannot be prescribed for all cases the sequence in which the components occur in the textbook cannot be prescribed for all cases rangkaian tempat komponen tersebut muncul dalam buku text tidak bisa diterima bagi semua keadaan oke ini agak agak apa namanya mungkin agak sedikit rumit ya the sequence in which the components occur in the textbook cannot be prescribed for all cases tapi intinya menggunakan which karena disininya benda sequence nah disini kenapa menggunakan in ya ini maksudnya adalah sequence rangkaian rangkaian bisa mulai menggunakan kata in the sequence in which the components occur in the textbook cannot be prescribed for all cases rangkaian dimana komponen tersebut muncul dalam buku text tidak bisa diterima bagi semua keadaan atau rangkaian tempat komponen tersebut muncul dalam buku text tidak bisa diterima bagi semua keadaan jadi boleh diterima dengan tempat boleh diterima dengan dimana atau kalimat selanjutnya kita lihat the stage at which questions have linguistic answers tahap ketika pertanyaan memiliki jawaban linguistik kenapa disini at which karena disini the stage boleh juga selain kata at menggunakan on which on the stage biasanya kalau stage itu adalah on sebenarnya mungkin ini walaupun stage tapi diterjemahkan tahap ya the stage on which questions have linguistic answers tahap ketika pertanyaan memiliki jawaban linguistic oke semoga sedikit bermudah tentang penggunaan relative clause disini pada kalimat di atas stage sebenarnya mengacu pada kata yang berhubungan dengan tempat berhubungan dengan tempat namun dalam kalimat di atas kata tersebut diterjemahkan ketika inilah yang dimaksud dengan kekurang jelasan acuan apakah mengacu pada waktu atau tempat jadi kata stage ini sebenarnya mengacu pada tempat namun dalam kalimat di atas kata tersebut diterjemahkan ketika ketika itu sebenarnya lebih mengacu pada waktu inilah yang dimaksud dengan kekurang jelasan acuan apakah mengacu pada waktu atau tempat dalam hal ini yang berperan adalah intelijensi anda dalam menerjemah oke jika penerjemahan dengan menggunakan kata tempat atau waktu sudah tidak tepat lagi dalam keadaan apapun maka tidak ada jalan lain selain menerjemahkannya dengan kata di mana boleh menerjemahkan kalau misalnya diterjemahkan ketika atau tempat itu tidak masuk itu terjemahannya stage at which kita kembalikan ke awal at which questions have linguistic answers tahap di mana pertanyaan memiliki jawaban linguistik nah ini boleh kalau misalnya masih membingungkan apakah diterjemahkan tahap ketika atau tempat apabila dua-duanya ini tidak jelas diterjemahkan ketika tidak tepat diterjemahkan diterjemahkan tempat juga tidak jelas tidak kurang pas maka boleh diterjemahkan di mana jika penerjemahan dengan menggunakan kata tempat atau waktu sudah tidak tepat lagi dalam keadaan apapun maka tidak ada jalan lain selain menerjemahkan dengan kata di mana asalkan Anda tidak menerjemahkannya menerjemahkan relative clause dengan yang mana atau hal mana oke kita lanjut di bawah ini akan dibawah relative clause yang walaupun memiliki hubungan dengan tempat dan waktu tapi diterjemahkan dengan dua cara di bawah ini yaitu terjemahkan bagian setelah relative clause dalam bentuk kalimat pasif yang kedua terjemahkan bagian setelah relative clause seperti menerjemahkan relative clause dengan menggunakan konstruksi hus kepemilikan yang ketiga penggabungan dari dua langkah di atas contoh langkah pertama ada kalimat yang bunyinya terowongan yang dilewati kereta itu dihantam oleh seorang penembak gelap dengan sebuah mortir kenapa menggunakan through ya biasanya kalau terowongan itu ya go through go through a tunnel makanya menggunakan through disini a tunnel through which terowongan sebenarnya kalau terjemahan kata per katanya adalah terowongan melalui mana kereta lewat ditembak oleh orang yang tidak dikenali dengan menggunakan mortar nah ini diterjemahkan menjadi kalimat pasif ya seperti saran yang pertama apabila ya relative clause apabila tadi yang memiliki hubungan dengan tempat dan waktu tapi diterjemahkan dengan dua cara yaitu bisa diterjemahkan dengan kalimat pasif atau diterjemahkan dengan kata hus atau penggabungan dari dua langkah di atas nah disini diterjemahkan dalam bentuk pasif terowongan yang dilewati kereta itu dihantam oleh seorang penembak gelap dengan sebuah mortir kemudian contoh selanjutnya defendant is a person against whom illegal action is brought ini ada against whom ini agak susah lagi tertuntut adalah orang yang dihadapkan pada tindakan hukum tertuntut adalah orang ya against whom illegal action is brought kenapa menggunakan whom katanya apabila di depannya subject ini lain lagi ini lain lagi karena di depannya adalah karena di depannya adalah walaupun bukan subject orang adalah subject benda tetap menggunakan whom tapi bendanya bukan benda kepemilikan defendant is a person against whom illegal action is brought kenapa menggunakan against karena ini karena ini dalam makna bahasa inggris antar perlawanan tertuntut adalah orang yang dihadapkan pada tindakan hukum disini terjemahkan yang tertuntut adalah orang yang dihadapkan dihadapkan illegal action is brought ini terjemahkan kalau diterjemahkan secara kata per kata maka akan jadi tidak nyambung tertuntut adalah orang melawan yang tindakan hukum dibawa nah tidak seperti terjemahannya tapi tertuntut adalah orang yang dihadapkan pada tindakan hukum nah itu masih ranah terjemahannya yang kita bahas adalah relative clause yang melibatkan kata who which that dan sejenisnya dan disini kenapa menggunakan against whom ulangi lagi whom yang pertama tadi apabila diikuti oleh subject baik subject orang nah ini contoh subject benda illegal action ini illegal action is brought itu adalah illegal action itu subjectnya karena ini adalah kalimat majemuk illegal action illegal action is brought jadi whom itu bisa digunakan apabila langsung ketemu dengan subject orang maupun subject benda kemudian kalimat selanjutnya she was wearing the coat for which she had paid two thousand dollar she was wearing the coat for which she had paid two thousand dollars dia memakai jas yang dibelinya seharga dua ribu dolar nah disini menggunakan kata which karena disini the coat yang menjadi walaupun ini subject tapi yang menjadi kenapa disininya which which nya ini milik dari si code jas ya bukan miliknya si ini makanya menggunakan which dia menggunakan jas yang dibelinya yang dibelinya atau yang dia beli yang dia beli seharga dua dolar kenapa menggunakan which karena ini mengacu pada benda yaitu the coat kenapa menggunakan for karena ini mengacu pada harga how much for this jacket makanya menggunakan for for which she had paid two thousand oke kita lihat keterangannya lihatlah kalimat pertama bahwa sebenarnya kata terowongan mengacu pada lokasi namun tidak diterjemahkan tempat ya kan yang tadi disini tidak diterjemahkan tempat through which tapi yang diterjemahkan yang dilewati yang bukan terowongan tempat kereta itu dihantam bukan jadi seolah-olah itu adalah kalau tempat itu seolah-olah kayak rutinitas selalu dihantam tapi yang dilewati nah lihatlah kalimat pertama bahwa sebenarnya kata terowongan mengacu pada lokasi namun tidak diterjemahkan tempat contoh langkah kedua gunung yang puncaknya hampir tidak terlihat itu menjadi pemandangan yang mengesankan nah ini contoh kalimat yang sedikit sulit kenapa menggunakan the big of which dan the big ini bisa diganti dengan who's big karena kepemilikan dari puncaknya itu milik dari si gunung itu ya boleh diterjemahkan who's big gunung yang puncaknya gunung yang puncaknya tapi orang ini adalah kalimat yang diambil dari native speaker sendiri ya yang saya tampilkan disini gunung yang puncaknya boleh dengan the big of which tapi lebih mudah lagi who's big kenapa who's ini adalah kepemilikan itu kepemilikan puncak puncaknya milik si gunung ini the mountain the big of which atau who's big was barely discriminable was in impressive sight gunung yang puncaknya hampir tidak terlihat itu menjadi pemandangan yang mengesankan kemudian ya sebesarkan lagi kalimatnya barangkali kurang jelas ya the mountain the big of which boleh diganti dengan who's big kenapa who's ya ulangi lagi karena kepemilikan dari puncak puncak milik si gunung lanjut ke contoh selanjutnya the students some of whom had already started to leave the classroom were called were called back by the professor para siswa yang beberapa diantaranya sudah mulai meninggalkan kelas dipanggil kembali oleh profesor the students boleh juga ini dihilangkan kalau bingung ya siswa whom already started to leave ini seolah-olah seperti apa namanya menyalahi aturan katanya kalau di depan whom itu adalah subjek sementara disini kata kerja had already started nah ini gimana coba the students had already started to leave the classroom nah ini kalau misalnya dihilangkan kalibat intinya adalah the students were called by the professor were called back by the professor sementara ini adalah kalimat keterangan kalimat majemuknya kalimat keterangan ini nah disini terjemahkan yang beberapa para siswa yang beberapa diantaranya sudah mulai meninggalkan kelas dipanggil kembali oleh profesor boleh juga menggunakan ini ya dalam kasus tertentu tapi kalau misalnya masih bingung silahkan juga tanya di kolom kolom mental apa bedanya menggunakan whom yang di depannya subject ya seperti yang diterangkan di awal oke kita lanjut ke penerangannya lihatlah kalimat pertama kata pik atau puncak sebenarnya mengacu pada lokasi atau tempat namun tidak diterjemahkan tempat ya kan tidak diterjemahkan tempat yang puncaknya gunung tempat hampir tidak terlihat tidak masuk kalau diterjemahkan seperti itu ini kenapa disebut dengan terjemahan apa contoh relative clause tingkat sulit kemudian nah ini ada lagi kalimat masih banyak ini nah kita habiskan iraq akwired a semi-industrial installation for the production of PWR fuel from which uranium oxide pellets could be developed to manufacture suitable fuel for irudation in the OSIRAC reactor the installation of which known as a fuel fabrication laboratory can process 25 tons of uranium per annum ini kalimat relative clause yang sulit iraq membutuhkan instalasi semi-industri untuk produksi bahan bakar PWR yang kapsul oksida uranium nya ini terjemahkan yang kapsul oksida uranium nya yang kapsul oksida uranium nya bisa dikembangkan untuk menghasilkan bahan bakar yang sesuai bagi iridasi di reaktor OSIRAC yang instalasinya the installation of which yang instalasi dikenal sebagai laboratorium fabrikasi bahan bakar itu dapat memproses 25 ton uranium per annum tapi kalimat seperti ini apa namanya jarang dibuat ya misalnya dalam membuat kalimat jarang sekali dibuat seperti ini kecuali pembahasannya itu memang sudah sangat dalam tapi sekali lagi jika ada kesulitan atau pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar kita terangkan di sini kata from which di atas sebenarnya dapat terjemahkan dengan tempat karena terdengar alami namun PWR fuel tidak mengacu pada tempat melainkan asal usul dan instalasi juga merupakan kata yang bisa mengacu pada tempat atau lokasi namun tidak diterjemahkan demikian nah ini yang saya maksud dengan tidak jelas apakah mengacu pada tempat atau lokasi makanya diterjemahkan dengan yang kapsul oksida uraniumnya bukan diterjemahkan tempat PWR tempat kapsul oksida uranium bukan kita lanjut nah ini kalimatnya cukup rumit kenjemahannya adalah sebaliknya penggunaan yang deskripsinya diungkapkan apakah untuk melanjutkan teori atau melayani tujuan praktis seperti pengajaran bahasa tidak mempengaruhi apa yang diutarakan dalam deskripsi tersebut misalnya isi kecuali karena tujuan teoritis tertentu bisa menjadi lebih relevan bagi tujuan praktis dari pada yang lainnya namun hal tersebut benar-benar mempengaruhi cara pengutaraannya yaitu presentasi deskripsi tersebut oke disini kata to which the description diterjemahkan yang deskripsinya di use ini to which ini bisa diganti dengan whose description kenapa karena ini adalah kepemilikan sebenarnya penggunaan yang deskripsinya penggunaan yang deskripsinya jadi deskripsinya ini milik sepenggunaan jadi dalam penggunaan tersebut tata caranya itu memiliki deskripsi ya ini nah namun native speaker of english ini kadang membuat seperti ini agar lebih apa namanya tersebut lebih teliti lebih apa namanya tertentu jadi dia menggunakan to which the description is put sebenarnya ini ya itu tadi bisa diterjemahkan di use whose description is put tapi dirasa oleh si penulis kurang mengena maka dia menggunakan to which description is put oke kita habiskan contoh langkah ketiga did the determination of the degree to which sanskrit loan words show javeless influence in their meaning forms or rewarding subject of investigation for linguist oke the determination of the degree to which sanskrit loan words show japanese influence in their meaning forms rewarding subject of investigation for linguist proses satu penulis menganggapnya kurang natural kuatnya tingkat yang pengaruhnya bahasa jawa pada makna ditunjukkan oleh kata-kata pinjaman bahasa asas kerta menciptakan subjek penyelidikan yang berharga bagi para ahli bahasa proses akhir penulis menganggapnya natural maksudnya penerjemahannya kuatnya tingkat pengaruh bahasa jawa pada makna terhadap kata-kata pinjaman bahasa sas kerta menciptakan hal tersebut sebagai subjek penyelidikan yang berharga bagi para ahli bahasa nah disini ya the determination to the degree to which kita gedein dulu ya ini juga ini ini masalah terjemahan sebenarnya ini masalah terjemahan cuman ini sering muncul sering mengenai pada relative clause maka kata ini sebenarnya kalau diterjemahkan adalah seperti ini kuatnya tingkat pengaruh the determination of the degree to which kuatnya tingkat pengaruh itu aja sudah bahkan kata to which nya ini tidak terjemahkan sama sekali ya tidak terjemahkan sama sekali inilah yang dimaksud dengan relative clause tingkat sulit oke sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan sebenarnya ini pembahasan ada dalam buku ini ya dibahas lengkap ini hanya sebagai apa namanya teaser yang saja memang ada bagian ini dalam buku ini cuman secara lengkapnya ada disini menikapi hal-hal yang sering ditemui yang mana sangat sulit bagi para pelajar baik tingkat pemula walaupun tingkat atas dan tingkat atas tingkat advanced tingkat lanjut oke ya mungkin mungkin untuk sementara sampai sini saja kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar tentang apapun tentang relative clause yang kita bahas kali ini dari mulai tingkat sulit tingkat mudah tingkat menengah hingga tingkat sulit kalau misalnya punya pertanyaan tingkat sulit periksa dulu lah mungkin tingkat menengahnya masih ada yang belum dipahami tapi kalau yang sudah tingkat awal tingkat dasar dan tingkat menengah sudah paham dan ingin menanyakan pada tingkat sulit ini silahkan tanyakan akan lebih jelas lagi apabila ditanyakan dalam bentuk contoh silahkan atau apapun agar lebih jelas oke ya demikian pemaparan dari saya sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang jelas dan saya sangat berterima kasih pada arah subscriber yang sudah subscribe channel saya ini bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan kalau memang suka silahkan like dan kalau memang bermanfaat dan dirasa bermanfaat bagi orang lain silahkan share agar bisa apa namanya membagikan hal yang bermanfaat bagi orang lain juga dan juga silahkan tulis kolom komentar apapun atau entah itu komen atau memang pertanyaan yang kita bahas kali ini ya demikian dari saya benar kalau yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada salah dari kata-kata saya sendiri untuk kesempatan majlis kita tutup dengan doa kefirmajilis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati